Bersabdalah bagi kami Tuhan Yesus Agar terang kebenaran firmanmu ini Menerangi mata hati iman kami Untuk mengerti kehendak Allah Belajar melakukan kehendak yang agung itu Dan mau tunduk pada kuasa firman Tuhan Yang menuntun perjalanan hidup kami ke depan Tuntun hambamu untuk menyatakan sabdamu ini Menurut kehendakmu, menurut kuasamu Karena engkau lah Allah yang menjadi sumber kebenaran firman Tuhan Dalam Kristus firman yang hidup Amin Satu Raja-Raja Pasal 3 Ayat 5 hingga ayat yang keempat belas Bagian bacaan yang pertama Satu Raja-Raja Pasal 3 Ayat 5 hingga ayatnya yang keempat belas Begini bunyi firman Tuhan itu Di Gibeon itu Tuhan menampakan diri kepada Salomo dalam mimpi Pada waktu malam Perfirmanlah Allah Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu Lalu Salomo berkata Engkau lah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar Kepada hambamu Daud ayahku Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia Benar dan jujur terhadap engkau Dan engkau telah menjamin kepadanya Kasih setia yang besar itu Dengan memberikan kepadanya Seorang anak yang duduk di tatanya Seperti pada hari ini Maka sekarang ya Tuhan Allah ku Engkau lah yang mengangkat hambamu ini Menjadi Raja menggantikan Daud ayahku Sekalipun aku masih sangat muda Dan belum berpengalaman Demikianlah hambamu ini berada Di tengah-tengah umatmu yang kau pilih Suatu umat yang besar Yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya Maka berikanlah kepada hambamu ini Hati yang faham menimbang perkara Untuk menghakimi umatmu Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini Lalu adalah baik di mata Tuhan Bahwa Salomo meminta hal yang demikian Jadi berfirmanlah Allah kepadanya Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian Dan tidak meminta umur panjang Atau kekayaan Atau nyawa musuhmu Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum Maka sesungguhnya Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian Sehingga sebelum engkau Tidak ada seorang pun seperti engkau Dan sesudah engkau Takkan bangkit seorang pun seperti engkau Dan juga apa yang tidak kau minta Aku berikan kepadamu Baik kekayaan maupun kemuliaan Sehingga sepanjang umurmu Takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan Dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku Sama seperti ayahmu Daud Maka aku akan memperpanjang umurmu Bacaan yang kedua Diambil dari Yohanes pasal 8 Ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19 Injil Yohanes pasal 8 Ayat 12 hingga ayat yang ke-19 Yesus adalah terang dunia Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak Katanya akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Kata orang farisi Kepadanya Engkau bersaksi tentang dirimu Kesaksianmu tidak benar Jawab Yesus kepada mereka Katanya Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri Namun kesaksianku itu benar Sebab aku tahu dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang Dan kemana aku pergi Kamu menghakimi menurut ukuran manusia Aku tidak menghakimi seorang pun Dan jikalau aku menghakimi Maka penghakimanku itu benar Sebab aku tidak seorang diri Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis Bahwa kesaksian dua orang Yang adalah sah Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri Dan juga Bapak yang mengutus aku Bersaksi tentang aku Maka kata mereka kepadanya Dimanakah Bapakmu Jawab Yesus Baik aku maupun Bapakku Tidak kamu kenal Jikalau sekiranya kamu mengenal aku Kamu mengenal juga Bapakku Demikian kebenaran firman Tuhan dibacakan Berbahagialah Yang mendengar firman Allah ini Memelihara dan mau melakukannya Haleluya Shalom Bapak Ibu Jika di penghujung tahun ini Siap kita memasuki tahun baru Dan Tuhan katakan Mintalah apa yang akan kamu minta daripadaku Bapak Ibu dan saya minta apa Ini diberikan kesempatan Jika Tuhan menyatakan Bagi kita mintalah ya apa yang kamu akan minta dariku Kira-kira Bapak Ibu mau minta apa untuk melangkah di tahun 2013 Sehat Sanggup untuk melangkah dengan kekuatan Allah Mungkin kita akan meminta Tuhan Ijinkan semua rencana yang di tahun 2012 belum terlaksana Tuhan izinkan semua terlaksana di tahun 2013 nanti Bapak Ibu Biasanya Bapak Ibu kalau diberikan kesempatan Selalu bagian itu Menjadi aji mumpung Untuk kita Salomo tidak demikian Dia tidak mengawali perjalanannya sebagai seorang raja yang memimpin umat yang besar Dikatakan tidak terhitung banyaknya dengan permintaan yang muluk-muluk Untuk dia dapat menjadi seorang raja yang menyatakan kuasa Allah Di tengah-tengah kehidupan umat pilihan Allah itu Salomo diberikan kesempatan oleh Allah untuk meminta apa yang boleh dia minta Tapi Salomo tidak menunjukkan keinginan Keserakahan Untuk meminta Apa yang diperlukan Menarik Bapak Ibu Salomo meminta Apa yang diperlukan Untuk dia Memimpin Umat Tuhan Bagian yang pertama ini Memenytakan bagi saudara dan saya Untuk kita mengakhiri Tahun 2012 Adalah ketika kita tahu bagaimana Kita tundukkan diri kita dihadapan Allah Dan menyatakan apa yang kita akan minta dihadapan Allah Sesuai dengan apa yang kita perlukan Salomo meminta Hati Yang Paham Untuk Memberikan Keputusan Yang benar Dan bukan Yang melawan Kehendak Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan Kasihi Permintaan Seperti Salomo ini Membutuhkan Kepekaan Untuk Menyatakan Apa yang akan Kita minta Dari Tuhan Menurut apa yang kita butuhkan Membutuhkan Kepekaan Mata iman Kita Untuk kita mengenal Sebelum kita meminta Kita terlebih dahulu mengenal Apa kehendak Tuhan Yang akan Dinyatakan Di dalam kehidupan kita Seturut apa yang kita perlukan Untuk kita Jelani kehidupan Yang Tuhan Anugerahkan ini Dia tidak meminta Kekayaan Dia tidak meminta Panjang umur Dia tidak meminta Sesuatu yang melebihi Apapun yang Tuhan berikan Tapi Tuhan memberikan Apa yang Tidak Salomo punya Bahkan dikatakan Yang lebih Mendalam Salomo meminta Sesuatu yang Tidak pernah bisa Diambil oleh manusia Karena yang diminta Dari Tuhan Adalah sesuatu Yang menjadi milik Kepunyaan Tuhan Hikmat Untuk menimbang Perkara Dengan benar Dengan hikmat Inilah Hikmat Allah Inilah Salomo Dipercayakan Untuk Memimpin Umat Tuhan Tuhan Menambahkan Apa yang Tidak Salomo Minta Untuk menjadi Bagian berkat Bahkan Dikatakan Jika engkau Taat Dan setia Melakukan Apa yang Aku Kehendaki Akan Ada Panjang Umur Dalam Perjalanan Hidupmu Jika Boleh Kita Katakan Paling Mendasar Di dalam Apa yang Dinyatakan Firman Tuhan Ini Salomo Mengenal Tuhan Dengan Sungguh Amat Baik Sehingga Dia Meminta Bukan Menurut Apa yang Dia Mau Tapi Dia Meminta Menurut Apa yang Tuhan Mau Memberikan Kepadanya Menurut Keperluannya Pengen 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 Akan Tuhan Di dalam Kehidupan Orang Percaya Mengenal Allah Mengenal Kehendak Allah Melakukan Kehendak Allah Belajar Untuk Hidup Dalam Takut Akan Tuhan Dikatakan Itu Adalah Sumber Hikmat Dalam Kehidupan Setiap Orang Percaya Untuk Itu Bapak Ibu Ketika Orang Banyak Di dalam Perayaan Pondok Daun Mereka Beramai-ramai Datang ke Bait Allah Dan Menyaksikan Terang Yang Dinyalakan Di sekitar Bait Allah Cahaya-cahaya Terang Itu Terpancar Dari Kandil-kandil Yang ada Dan Semua Sumber Yang Dibawa Untuk Menyatakan Terang Ketika Perayaan Pondok Daun Itu Dirayakan Oleh umat Pada Waktu Itu Dan Mereka Sangat Terpaku Dengan Cahaya Terang Yang Memancar Di dalam Bait Allah Itu Sangat Terpesona Di dalam Apa Yang Mereka Lihat Itu Tuhan Yesus Menyadarkan Mereka Karena Karena Penglihatan Kasat Mata Mereka Itu Ia Katakan Kepada Orang Banyak Akulah Terang Dunia Ini Ada Dua bagian Firman Tuhan Yang boleh Dinyatakan Yang Satu Meminta Sesuatu Yang Bersumber Dari Tuhan Di dalam Inji Lukas Ini Menyatakan Ada Umat Yang Tidak Terlalu Mengenal Kehadiran Tuhan Di dalam Kehidupan Mereka Umat Tidak Mengenal Karya Tuhan Yesus Yang Hadir Di dalam Hidup Mereka Saya Tidak Tau Zaman Kita Sekarang Ini Apakah Kita Mengenal Allah Dengan Sungguh Sungguh Atau Tidak Apakah Kita Boleh Merasakan Pekerjaan Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Yang Hebat Itu Atau Tidak Apakah Kita Hidup Menurut Hikmat Tuhan Itu Atau Tidak Untuk Itu Orang Farisi Katakan Kesaksian Mu Itu Tidak Benar Ketika Yesus Mengatakan Akulah Terang Dunia Karena Orang Farisi Tidak Merasa Mengenal Kristus Pada Waktu Itu Orang Farisi Tidak Menerima Apa Yang Menjadi Karya Dan Pekerjaan Allah Di Dalam Kristus Pada Waktu Itu Sehingga Dikatakan Di Dalam Kebenaran Firman Tuhan Yesus Katakan Kalau Kamu Mengenal Bapaku Kamu Harus Mengenal Aku Pengenalan Akan Tuhan Tidak Bersumber Dari Hidup Bapak Ibu Dan Saya Pengenalan Akan Kuasa Dan Pekerjaan Tuhan Di Dalam Perjalanan Panjang Hidup Kita Bukan Karena Kekuatan Dari Hidup Saudara Dan Saya Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini Mau Katakan Pakai Hikmat Tuhan Untuk Melangkah Perjalan Dalam Hidup Ini Hikmat 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 Bapak Ibu Hikmat Tuhan Agar Kita Punya Kekuatan Untuk Melanjutkan Hidup Ini Dengan Tuntunan Tuhan Yang Penuh Kuasa Sekalipun Bapak Ibu Katakan Di Dalam Pergumulan Hidup Kita Di Dalam Berbagai Tentangan Yang Kita Hadapi Seringkali Kita Merasakan Bahwa Kita Berjalan Sendiri Seringkali Kita Katakan Kaki Kehidupan Kita Tidak Kuat Untuk Berjalan Dalam Kehidupan Ini Pakai Hikmat Tuhan Bapak Ibu Kalau Tidak Bapak Ibu Tidak Akan Melihat Bagaimana Cara Allah Bertindak Dan Bekerja Di Dalam Hidup Kita Menuntun Bapak Ibu Dan Saya Sampai Di Penghujung Tahun 2012 Bahkan Masuk Nanti Di Tahun 2013 Kenalah Allah Melalui Kristus Yesus Bukan Dengan Ucapan Tapi Belajar Mendekatkan Hidup Kita Bergantung Pada Tuhan Di Dalam Bagian Firman Tuhan Yang Lain Musa Katakan Untuk Hidup Menyatu Dengan Tuhan Dikatakan Yang Pertama Oleh Musa Bagi Umat Israel Yang Akan Masuk Tanah Perjanjian Pada Waktu Itu Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Musa Meminta Umat Israel Di Dalam Pidatonya Yang Terakhir Sebelum Umat Memasuki Tanah Perjanjian Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Itu Yang Pertama Musa Katakan Di Dalam Pidatonya Bagian Yang Kedua Dikatakan Belajar Untuk Mendengarkan Suara Allah Artinya Bapak Ibu Jangan Memaksakan Kekuatan Kita Untuk Menindis Kekuatan Allah Di Dalam Hidup Kita Belajar Dengarkan Tuhan Berbicara Untuk Kita Belajar Untuk Mendengarkan Apa Yang Tuhan Mau Kita Lakukan Di Dalam Perjalanan Hidup Ini Kalau Bapak Ibu Dan Saya Belajar Untuk Mendengarkan Apa Yang Tuhan Nyatakan Bapak Ibu Dan Saya Sedang Dituntun Oleh Hikmah Tuhan Melakukan Apa Yang Benar Dan Apa Yang Menjadi Jalan Jalan Yang Harus Kita Jalani Sebagai Jalan Jalan Kebenaran Tuhan Yang Ketiga Musa Katakan Berpaut Selalu Dengan Tuhan Allah Kalau Berpaut Bapak Ibu Bagian Pengertian Kata Berpaut Ini Adalah Makna Yang Sangat Dalam Tidak Terpisahkan Tidak Lepas Tidak Tercerai Berai Tapi Berpaut Itu Adalah Menyatukan Diri Kita Hidup Kita Di Dalam Apa Yang Tuhan Nyatakan Di Dalam Kehidupan Kita Mari Bapak Ibu Tahun Ini Akan Kita Lewati Jangan Jangan Bangga Karena Kita Sudah Ada Di Hari Terakhir Karena Ini Kekuatan Kita Tapi Katakan Dengan Sungguh-sungguh Dalam Satu Komitmen Hidup Yang Kita Membawa Di Hadapan Tuhan Kata Orang Tahun 2013 Ini Karena Ada Angka 13 Di Tahun 2013 Ini Sepertinya Ada Banyak Peristiwa Yang Akan Terjadi Mungkin Bagi Banyak Orang Ada Ramalan Ada Apapun Tahun Ini Akan Banyak Pergolakan Tapi Hari Ini Kebenaran Firman Tuhan Mau Katakan Bagi Saudara Dan Saya Jalani Hidup Dengan Hikmat Allah Sehingga Tidak Ada Apapun Yang Kita Lewati Tanpa Kita Meninggalkan Tuhan Jalani Hidup Ini Dengan Hikmat Yang Dari Tuhan Agar Karya Hidup Bapak Ibu Dan Saya Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Jalani Hidup Ini Dengan Tuntunan Hikmat Allah Agar Bapak Ibu Dan Saya Sekalipun Terseok Menjalani Pergumulan Hidup Di Dalam Rumah Tangga Sekalipun Kita Tidak 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 Jatuh Terkapar Karena Tuhan Yang Maha Baik Itu Senantiasa Menopang Kehidupan Kita Mari Bapak Ibu Tuhan Tuhan Mengutus Kita Bukan Saja Mendapatkan Terang Dunia Bercahaya Dalam Hidup Kita Tapi Tuhan Mengutus Kita Di dalam Firman Tuhan Injil Lukas Ini Katakan Kita Juga Harus Menjadi Terang Hidup Untuk Orang Lain Mungkin Pancaran Cahaya Terang Itu Kecil Kecil Tapi Bapak Ibu Dan Saya Punya Pancaran Yang Agung Terang Yang Agung Terang Dunia Itulah Pancaran Yang Membuat Bapak Ibu Dan Saya Boleh Menjadi Terang Hidup Bagi Kehidupan Orang Lain Tapi Bapak Ibu Dan Saya Harus Tetap Ada Pada Sumbu Yang Sama Hidup Mengenal Tuhan Yesus Mengenal Allah Yang Mengutus Tuhan Untuk Menjadi Terang Hidup Di Dalam Kehidupan Bapak Ibu Dan Saya Kepekaan Ini Kita Akan Punya Kalau Kita Hidup Dekat Dengan Tuhan Kalau Kita Mau Meminta Tuhan Yang Berkarya Di Dalam Kehidupan Kita Dan Kita Belajar Tidak Akan Pernah Meninggalkan Tuhan Sekalipun Salib Itu Berat Kita Pikul Di Dalam Hidup Kita Rayakan Hidup Yang Tuhan Anugerahkan Ini Dengan Merayakan Kebaikan Tuhan Pengorbanan Tuhan Melalui Sakramen Perjamuan Kudus Dalam Kebaktian Di Penghujung Tahun Ini Kita Harus Merayakan Karena Kita Boleh Melewati Setiap Hari Hari Hidup Ini Karena Tuhan Yang Mengasihi Kita Yang Menganugerahkan Bagi kita Kehidupan Sampai Kita Memasuki Tahun Baru Kita Harus Melangkah Dengan Tuhan Dan Hidup Menurut Hikmat Dan Tuntunan Tuhan Selamat Menjelang Tahun Baru Bapak Ibu Atau Lebih Tepat Selamat Mengakhiri Tahun 2012 Jika Bapak Ibu Dan Saya Meminta Dari Tuhan Di Penghujung Tahun Ini Mari Kita Minta Hikmat Itu Menyertai Perjalanan Hidup Kita Di Tahun Yang Baru Tapi Tetap Membuat Kita Untuk Selalu Tidak Meninggalkan Tuhan Dalam Bentuk Apapun Pergumulan Hidup Kita Kita Tinggal Dalam Hikmat Itu Dan Kita Boleh Merasakan Kekuatan Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Untuk Melangkah Tuhan Memberkati Amin Terima